Halo, ketemu lagi sama saya ayahnya Rhea di asal jawab episode ketiga Jadi saya sudah memilih tiga pertanyaan ya Halo, selamat datang di channel Rhea Vlog Sebelum melanjutkan menonton konten ini Sebaiknya subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan jika ada konten yang baru liris Jangan lupa juga untuk klik tombol like ya Jika konten ini bermanfaat Karena subscribe dan like kamu akan membuat kami tambah semangat Untuk membuat konten-konten selanjutnya Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar Jika ingin fast response, silakan bergabung di grup Facebook Mita Link ada di deskripsi ya Untuk request premium script, setting mikrotik Silakan hubungi via telegram di atekinamaku Selamat menikmati konten ini Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama Di grup forum mikrotik indonesia Pertanyaan dari Alan Pertanyaannya begini Saya ingin membuat mikrotik 750GR Bisa dijadikan PC untuk download torrent atau download dari up to box Mikrotik ini saya taruh di toko dan saya sambungkan ke hard disk eksternal atau flash disk Kalau mau download, saya remote dari rumah Kalau ada jasa yang bisa bantu setting dan ajarin, boleh japri Terima kasih Bisa sih sebenarnya Kalau kita mau pakai fetch gitu, script Cuman lebih rumit ya Lebih rumit karena kalau dibicarakan dari torrent gitu Torrent kayaknya nggak bisa Terus up to box Up to box itu setahu saya dia file server File server sharing Yang linknya itu Tiap request itu beda-beda kalau nggak salah Jadi kalau dijawab bisa atau tidak Secara teori sih memang bisa-bisa aja Tapi secara praktek itu terlalu rumit Kecuali linknya link patent ya Link yang urlnya memang patent seperti itu Tidak digenerate ketika user request Apa yang dimaksud dengan digenerate ketika user request Coba teman-teman download di google drive ya Satu file di google drive Nanti kan url untuk downloadnya itu Masing-masing request akan berbeda-beda Yang itu yang membuat susah Kalau misalnya url downloadnya itu Statis ya atau patent hanya itu Sepertinya langsung mikrotik bisa Karena dia bisa pakai sistem fetch kalau nggak salah Begitu Terus solusinya gimana Solusi paling Paling mendekati dan paling mudah nih Paling mudah ya Walaupun ada cost lagi Yaitu naruh PC di belakang mikrotik Di toko tersebut Jadi PC Yaitu ada yang komen mini PC atau apa Terserah Bisa linux Kalau nggak paham linux ya Diisi windows aja Terus dikasih Remote Entah itu ultra viewer Team viewer Atau apalah intinya remote Nah nanti dari rumah Kita remote itu PC Terus PC itu yang mengeksekusi mau download apa Download apa gitu Setelah selesai Kita ambil data dari PC tersebut Jadi PC tersebut nanti Membuka network sharingnya ya Biar bisa diambil dari rumah Kalau dalam satu jaringan network Kalau misalnya tidak ya PC tersebut jadi file server Ya sama aja Jadi download terus di upload lagi Gitu Jadi kalau pertanyaan Minta dijawab Bisa atau tidak Jawabannya bisa Kalau mikrotik PC nya Tapi dengan syarat-syarat tertentu Pake VATS Coba aja Browsing VATS gitu VATS mikrotik Script Karena saya bikin Apa fitur-fitur buat Download beberapa Ini file-file RSC Atau apa kan pake VATS Begitu Semoga membantu Untuk pertanyaan Ini Nggak membantu juga maaf Karena kita juga Asal jawab Sepengetahuan Kita Itu Terlanjut ke Pertanyaan kedua Di grup RTRWNet Indonesia Mohon masukkan Satu kode voucher hotspot Yang berbeda server A Itu bisa login ke server B Padahal Padahal Itu bukan Satu jaringan wifi Yang satu di kampung A Yang satu lagi di kampung B Tapi yang setting mikrotik itu Orang yang sama Apa namanya itu Mohon info Ada yang jawab Ini karena pake radius Radius Nah karena pake radius Terus Si Si Autornya itu Minta Saya Nggak mau seperti itu Saya maunya Server Beda-beda Jadi Ini punya saya Dan itu punya orang lain Ternyata server Ya tinggal bikin User hotspotnya Di Server A aja Nggak usah pake radius Fungsi radius Fungsi radiusnya dimatikan Cara matikan fungsi radius Ya Di mikrotik kan ada Untuk radiusnya kita Turn off kan Di hotspotnya bisa Terus Generate vouchernya Bisa pake Mic bottom Bisa pake micmon Bisa manual Di Hotspot Ini ya server profile Jadi ini ya server profile Radiusnya ini dimatikan nih Centangnya ini dihilangkan Jadi tanpa radius ya Terus Habis gitu Bikin usernya disini nih User password bisa bikin disini Kalau memang Bingung di winbox Cara bikinnya Ya bisa pake bantuan Mic bottom Mita Atau pake micmon Kalau mic bottom Mita itu kita bisa bikin Via telegram Jadi Bisa Sesuai keinginan Mau pesen Mau bikin voucher yang berapa Dan Tidak nimbun Kalau di Mita itu Enaknya Ada orang request Baru dibikinkan Jadi Tidak nimbun Dan bisa Menghindari User-user nakal Yang nyoba-nyoba Kode voucher Karena kode voucher tersebut Belum dibikin Jadi Walaupun dicoba-coba Kayak gimana Tidak akan bisa login Gitu Jadi kita tidak Tidak nimbun disini ya Tidak nimbun banyak Yang Kendala kedua Yaitu Bisa menuhin storage Karena kan ini Isinya byte ya Maksudnya data ya Isinya data Semakin banyak dia Semakin penuh Storage Sedangkan Router yang jaman now Yang Yang murah banget Itu Itu storage-nya sedikit Coba Storage-nya itu Cuman Nah ini saya free-nya Cuman tinggal 3 MB Storage-nya cuman 16 MB Jadi kalau Kalau kita generate Massal Terlalu banyak Misal ratusan Atau bahkan ribuan Ya ini udah penuh Efeknya apa? Efeknya Error Kadang Setelah restart Voucher hilang Atau apa Begitu Makanya Kalau saya lebih condong Menggunakan Mikpotam Yang Mita version Karena Ketika bikin Eh ketika Butuh baru dibikin Dan itu gak ribet Kita cukup pakai telegram Pilih vouchernya Sudah Tau Oke lanjut Ke pertanyaan Ketiga Di grup RTRWNet Indonesia Dari Lana Milan Lucky Ijin tanya Kalau metro 50 MB Kira-kira kuat Berapa user ya Full voucheran Bandwidth Mungkin bandwidth Per user 512K Itu upload 1M itu download Gini ya Kalau Ini Ini Pendapat saya Bukan Bukan Statement resmi Dari pakar ya Tapi ini hanya Pendapat saya Hasil Ngobrol Dari teman-teman Yang sudah Berpengalaman Poinnya itu Metro Atau Broadband Dedicated Atau Broadband Itu Kualitas Kualitas Dari Bandwidth Kalau Kecepatan Itu Ya sama aja 50 MB Dedicated Dengan 50 MB Broadband Ya sama aja Mungkin ada yang komplain Kalau yang Broadband Kan bisa naik turun Kalau yang Dedicated Kan flat Iya Tapi kan Sejauh ini Broadband Broadband Yang ini ya Yang sudah besar ya Bukan Bukan Setahu saya Kalau Kita langganan 50 MB Ya dapatnya 50 MB Jarang turun Ke 45 Ke 40 Jadi Hanya beda Di kualitas Kalau Kapasitas Ya sama 50 Ya 50 Nah Untuk menjawab Pertanyaan ini Sebenarnya Pertanyaannya Kalau Bandwidth 50 MB Gitu saja Karena Metro Dedicated Atau Broadband Ya 50 MB Ya 50 MB Aja Kembali lagi Ini ya pendapat Pribadi saya Kalau misalnya Mau ada sanggahan Atau Tidak cocok Silahkan komen Saya juga Tidak masalah Silahkan komen Aja Terus dijelaskan Dengan versi Agan Didasari Dengan data Data Begitu Pertanyaannya Kira-kira Code berapa user Kalau kita pakai Matematis Matematika Matematika Kalau di Bandwidth User Dikasih 1 MB Berarti kita bisa 50 MB Itu secara Matematika Tetapi Kalau Internet Seperti ini Tidak bisa Dihitung Secara Matematis Secara Saklek Karena Apa Karena Tidak Semua User Itu selalu Pakai 1 MB Penuh Terus Jadi 24 jam Per 7 Itu Dia pakai 1 MB Terus Tidak Oleh sebab itu Kita bisa Memaksakan Dalam tanda kutip Mungkin Itu kan Idealnya 50 Kalau dihitung 50 user Mungkin kita bisa Bikin 2 kali lipatnya Terus nanti ada pertanyaan Kalau 100 user Nanti pakai Semua Gimana Ya itulah Fungsinya Queue Di Mikrotik Jadi kita bisa Bagi Ya udah Nanti semua user Dapat 512 Begitu Jadi Dan saya juga Yakin Dari 100 user Tersebut Jika kita bicara 100 user yang Berlangganan Tidak akan 100-100 nya Nyala bareng Full Mentok Dipakai full Bandwidth nya Gitu Enggak Pasti ada masanya Dia memang pakai Selama sekian jam Nanti ada orang lain lagi Yang pakai Selama sekian jam Jadi Bandwidth itu Bisa Saling berbagi Kemana 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 Gitu Oke Sekian Asal jawab Episode 3 Dari Ria Vlog Sampai ketemu lagi Di Asal jawab Berikutnya Dodo Dodo selamat menikmati